Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yaakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang maha kudus, Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita juga bersyukur karena kita diberi kesempatan memasuki hari pertama di bulan Juni 2022. Semua karena anugerah Tuhan. Bersama dengan bangsa dan negara, kita juga memperingati hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara ideologi bangsa. Karena itu marilah kita mengamalkan semua nilai yang terkandung pada setiap sila yang ada sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa. Marilah kita juga bersama-sama merefleksikan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan untuk Indonesia yang lebih baik. Apapun yang menjadi harapan dan rencana kita di bulan Juni ini, bersama-sama kita berdoa Tuhan menyertai memberkati Agar segala apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tema renungan kita pada hari ini adalah Janganlah takut. Janganlah takut. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Israel Hamba Tuhan. Dari ayat 8 sampai dengan ayat 20, Yesaya pasal 41 tadi. Dalam perikop ini digambarkan bagaimana Tuhan memilih dan mengasihi Israel. Ini janji dan janji ini tentu digenapi. Karena itu apa yang mau kita renungkan sekaligus pelajari dari bacaan Alkitab pada hari ini. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan menolong dan menebus kita. Ingatlah bahwa Tuhan menolong dan menebus kita. Dengan mengingat bahwa Tuhan setia menolong dan menebus kita. Maka kita tidak takut menghadapi beragam pergumulan dalam kehidupan kita. Sekali mungkin ada orang yang mengecilkan kita. Ada orang yang mungkin merasa kamu tidak mampu menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Ada orang yang merendahkan kita tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan itu telah menebus kita. Itu yang menjadi kekuatan sehingga kita tidak takut. Ketika kita memahami, menyadari dengan benar bahwa Tuhan menolong dan menebus kita. Maka kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena kita yakin kita adalah orang pilihan Tuhan. Dan kita adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Yang dipilih dan yang dikasihi tentu juga akan setia disertai olehnya. Yang kedua berkaitan dengan yang pertama tadi. Ketika kita telah mengingat, menyadari, memahami bahwa Tuhan menolong dan menebus kita. Maka hadapilah pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Hadapilah pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Kita tidak takut lagi menjalani kehidupan kita. Kita tidak takut berjumpa dengan beragam pergumulan. Karena pergumulan adalah bagian dari kehidupan. Karena pergumulan mau tidak mau harus ada di dalam kehidupan. Pergumulan yang dihadapi dengan mengandalkan Tuhan. Justru semakin membentuk karakter kita. Semakin membentuk diri kita menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin menyadari betapa ketika kita mengandalkan diri sendiri kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan ada banyak hal besar yang bisa kita lakukan. Itulah yang membuat kita tidak takut menjalani kehidupan. Yang pertama tadi karena kita mengingat bahwa Tuhan menolong dan menebus kita. Yang kedua dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong dan menebus kita. Maka kita menghadapi pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang kita rencanakan di bulan Juni ini. Ketika anak-anak akan melanjutkan pendidikannya ke tingkatan yang lebih tinggi. Atau mungkin ada yang baru mau masuk ke suatu sekolah. Atau mungkin telah menyelesaikan lalu berharap untuk pekerjaan. Atau mungkin juga mengharapkan teman hidup jodoh. Ada juga yang berharap keluarganya diberkati dengan hadirnya keturunan anak laki-laki dan perempuan. Ada yang saat ini sedang berharap pemulihan, kesembuhan atas sakit yang diderita. Ada yang saat ini juga mungkin sedang berencana melakukan perjalanan, membuka usaha dan lain sebagainya. Segala rencana dan harapan kita ingatlah jangan takut. Karena apa? Tuhan menolong dan menebus kita. Maka hadapilah pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Dengan mengimani hal ini, maka kita percaya hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kita berbahagia karena kita tahu kita tidak pernah sendiri ada Tuhan yang setia. Kita berbahagia karena kita selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan hitunglah berkat-berkatnya. Maka kita akan selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri. Teristimewa rahmatmu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan ku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa. Bapak di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sehingga kami engkau beri kesempatan menikmati hari baru. Khususnya saat ini menikmati awal bulan Juni 2022. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami untuk tidak takut menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena kami mengingat Tuhan menolong dan menebus kami, maka kami siap menghadapi beragam pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Berkati apapun yang kami rencanakan dan harapkan sepanjang bulan ini kami percaya. Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Berkati seluruh jemaah Tuhan, berkati para hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Berkati setiap saudara-saudari kami, sesama kami yang masih mengalami pergumulan saat ini. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka, berikan kekuatan dan hikmat agar tetap boleh menghadapi semuanya itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga mereka dimampukan melampauinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.